Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama cara backup driver di Windows cara ini dapat digunakan di Windows 7 Windows 8 atau Windows 8.1 Windows 10 dan Windows 11 ya teman-teman langsung saja caranya kita copy dulu perintahnya di halaman deskripsi video tutorial ini caranya kita blok dulu kemudian kita klik kanan kemudian copy Hai selanjutnya Google Chrome kita minimise selanjutnya kita klik file explore kemudian local disk kita klik selanjutnya disini kita buat folder baru Hai caranya kita klik kanan Hai kemudian new Hai kemudian folder Hai selanjutnya beri nama foldernya backup driver Hai tanpa spasi ya teman-teman Hai selanjutnya klik saja di dalam folder Hai selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian Hai yaitu cmd Hai selanjutnya cmd atau comment prompt kita klik kanan Hai kemudian run administrator Hai kemudian yes Hai selanjutnya kita pastikan perintahnya di comment prompt ya teman-teman Hai kemudian enter Hai Hai terlihat ya teman-teman the operation completed successfully Hai artinya pick up driver sudah selesai ya teman-teman Hai selanjutnya comment prompt kita klik Hai selanjutnya kita cek ya teman-teman Hai kita buka foldernya Hai caranya double-click Hai di sini terlihat ya teman-teman driver sudah ter-backup semua Hai selanjutnya kita kembali ke lokal disce Hai selanjutnya kita simpan folder hasil backup driver ya teman-teman Hai Hai di sini akan saya simpan di lokal disce Hai untuk teman-teman bebas mau disimpan di lokal disce atau di flashdisk Hai intinya jangan sampai hilang Hai karena sewaktu-waktu bisa kita gunakan Hai pada saat kita setelah menginstal ulang laptop atau komputer kita ya Hai langsung saja kita pindahkan Hai caranya foldernya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian Hai kemudian Hai selanjutnya kita klik lokal disce Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian paste terlihat ya teman-teman sudah selesai Hai selanjutnya Felix blur kita klus Hai lalu bagaimana cara merestore atau mengembalikan driver yang sudah kita backup tersebut Hai Hai langsung saja caranya kita klik file eksplor Hai kemudian t-spc kita klik kanan Hai kemudian menit Hai selanjutnya kita klik device manager Hai Hai nah disini terlihat ya teman-teman driver yang belum terinstall Hai ada tanda seru kuning Hai untuk merestore driver yang sudah kita backup sebelumnya Hai caranya driver yang belum terinstall kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian update driver Hai selanjutnya kita klik brush my computer Hai selanjutnya kita klik brush Hai selanjutnya kita arahkan ke folder Hai dimana kita menyimpan hasil backup driver sebelumnya ya Hai setelah ketemu kita klik Hai kemudian oke Hai kemudian next Hai maka secara otomatis komputer atau laptop akan mencari dan menginstall driver dengan sendirinya ya Hai selanjutnya kita klik Hai untuk network sudah sukses terinstall ya teman-teman Hai selanjutnya kita cek di ikon Wifi ya teman-teman kita klik Hai terlihat ya teman-teman Wifi nya sudah aktif hai 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 selanjutnya kita cek di VGA ya teman-teman atau display Hai di sini terlihat ya teman-teman VGA nya masih standar Windows Hai jadi kita install ya teman-teman Hai caranya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian update driver Hai selanjutnya Hai selanjutnya browser my computer Hai secara default Hai lokasi folder backup driver sudah tersimpan disini ya teman-teman hai 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 jadi kita tinggal klik next Hai maka secara otomatis komputer atau laptop akan mencari dan menginstall driver dengan sendirinya ya Hai seperti yang terlihat pada video ada perubahan resolusi ya teman-teman Hai artinya driver VGA sudah terinstall Hai selanjutnya kita klik close Hai di sini terlihat ya teman-teman drivernya sudah terinstall semua ya Hai bagi teman-teman yang masih ada driver tanda seru kuning Hai silahkan update seperti tadi ya Hai selanjutnya selanjutnya komputer manajemen kita close Hai dan file explore juga kita close Hai sekiannya teman-teman Hai cara backup dan restore driver Windows 7 Hai 8 atau 8.1 Hai 10 dan 11 ya Hai semoga bermanfaat akiru kalem wabilahi taufiq balidayah Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sesu dan hai 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 Terima kasih.